Intro Polisi buat dua bekas perkara terpisah kejahatan perbankan yang dilakukan mantan karyawan BUMN Pelaku penyaluran kur kepada nasabah topengan Dua perkara tersebut adalah perkara perbankan dan dugaan korupsi Hasil pemeriksaan polisi sementara diketahui tersangka RH Memprakarsai suatu kegiatan proses pengajuan kur untuk 22 nasabah atau masyarakat yang membutuhkan Namun tersangka tidak melakukannya sesuai prosedur dengan mencari penerima atau nasabah atas nama dan identitas lain Alias palsu atau topengan Berdasarkan hasil penyelidikan sementara ditemukan sebanyak 22 debitur topengan dan untuk melancarkan aksinya Tersangka janjikan fee sebesar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah Kepada penerima kur topengan Hasil penyelidikan polisi juga ditemukan potensi kerugian negara akibat perbuatan tersangka sebesar 458.713.000 rupiah Kasubdit 2 Tindak Pidana Perbankan Tibibang Ditreskrimsus Poldadio Kompol T.D. Ardian mengatakan Karena ditemukan potensi kerugian negara maka pihaknya membuat dua perkara terpisah atas tindak pidana yang dilakukan tersangka RH Yaitu perkara kejahatan perbankan dan dugaan korupsi Selama dalam pemeriksaan tersangka dan barang bukti diamankan di Mapol Daryaw Ahad Leila Isnin melaporkan